Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islamitinda, Jamah Islamitinda, dan remati Allah Masih membahas tentang tema yang luar biasa, buat yang baru bergabung ya Temanya adalah, Saudara, Tetaplah Saudara, Alhamdulillah Kacau ibu saya, biar kau cuci dengan tujuh air laut, tidak akan bisa tergantikan, saudara tetap saudara Nah sebelum kita lanjut di Ustaz Mulana, Ustaz Bani, Ustaz Syam, saya akan mengajak juga Jamah Islamitinda yang di rumah Untuk melihat sebuah video tayangan tentang seorang adik menangis saat kakaknya menikah Ini di tayangannya Wah, luar biasa, kalau inilah posisi saudara itu sangat penting Nah, kayaknya semua pasti merasakan, jika lo saudara sudah menikah, ada perasaan kehilangan Kebersamaan, kan ada batasannya, kalau sudah punya ipar, kita nggak enak, ikut campur Tapi kita perlu bahas nih, Ustaz Syam, mau nijini sebelumnya Jangan ragu-ragu Iya, maksudnya gini, ada orang yang menikah, justru karena dia menikah ini, justru makin jauh sama saudara-saudaranya Astagfirullah Nauzubillah min zalik ya, malah jadi jarang mengunjungi, jarang komunikasi Nah ini sebenarnya, orang yang sudah menikah ini, apa yang harus dilakukan dengan saudara-saudaranya? Mengenai penjelasannya Saudara-rahamdulillah, Ustaz Mulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu بالله من الشيطan الرجيم Allah Ya ayuhal-nas, uttakuu rambakumul ladzi khalqakum min nafsin wahidatin Alhamdulillah 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 Awal surah An-Nisa Biasanya dibacakan, disunnahkan, dibaca pada saat akad nikah Jadi mengiringi akad nikah ataupun masuk ke dalam khutbah nikah Yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW Ada satu ayat dalam Al-Quran Ternyata ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia Ittaku rabbakumul ladzi khalqakum min nafsi wahidah Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian Yang mana yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu Dari manusia yang satu Yaitu Nabi Adam AS Kemudian berkembang dia, beranak pinah Kemudian, subhanallah Wattakullahal ladzi tasa'alu nabihi wal arham Dan bertakwalah kepada Allah Sambunglah silaturrahim Justru pada saat orang akad nikah Allah mengingatkan kita untuk senantiasa menyambung silaturrahim Banyak orang yang salah faham tentang silaturrahim ini Difikirnya silaturrahim ini hanya kepada orang lain Hanya kepada kawan lama Hanya kepada pada saat reuni Padahal silaturrahim itu adalah kepada ikatan rahimnya Yang paling kuat adalah kepada orang tua Yang paling kuat adalah kepada saudara kandung sendiri Maka diingatkan pada saat akad nikah Jangan sampai pernikahan ini memutuskan silaturrahim kalian kepada saudara-saudara kalian Jangan sampai memutuskan bakti kalian terhadap orang tua kalian Jangan sampai memutuskan kebaikan kalian terhadap saudara-saudari kalian Maka subhanallah sesuatu yang tercelah ketika orang menikah Lalu ternyata memutuskan silaturrahim terhadap saudara-saudaranya Mungkin kalau bisa dibahasakan bukan memutuskan silaturrahim Namun ternyata kapasitasnya sudah berbeda Karena ada kewajiban yang baru yang mesti dilaksanakan oleh seorang saudari perempuan Dia mesti menjadi seorang istri bagi suaminya Dan ada kewajiban baru bagi saudara laki-laki Dia mesti menjadi seorang suami yang menafkahi daripada istrinya dan anak-anaknya Maka apa yang mesti dilakukan Yang pertama tetap menjaga komunikasi meskipun sudah berbeda daripada sebelum menikah Beda rumah, beda tempat tinggal Namun obrolan tetap sama Namun percakapan tetap sama Namun membantunya akan tetap sama Karena jangan sampai memutuskan silaturrahim Yang kedua harus mengerti batasannya Jadi memang harus ada batasan juga Kenapa mesti ada batasan? Karena ipar itu bukanlah mahrum Bukan sembarangan Maka jangan sampai ada yang mengatakan Wah udah keluarga ini udah lah sana jalan sama adik Jalan sama kakak Subhanallah Maka itu adalah sesuatu yang memang dibatasi dalam Islam Karena ipar bukanlah mahrum Namun dia menjadi kerabat karena menikah dengan saudara Terima kasih banyak Ustaz Syah Masa penjelasannya Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu Nangat di rumah Ada sebuah video tayangan Tentang seorang kakak ipar ribut dengan adik iparnya Ini dia tayangan Ini salah satu mungkin contoh kepedulian Kepedulian kadang memang yang namanya saudara ini terlalu berlebih Tapi ya perlu dikhawatirkan juga adalah Yang namanya manusia ini pasti ada egonya Yang namanya istri atau mungkin adik ipar Ini kadang-kadang ada egonya juga Yang gak mau dikalin sama kakaknya Ustaz Bani Nah ini bagaimana? Harusnya saling pengertian nih Saudara ini gak bisa dipisahin soalnya Pada saat istri ribut dengan saudara kita Wah itu pasti akan jadi masalah Bagaimana penjelasannya Ustaz Bani? Mohon izin guru kami Ustaz Moulana Ustaz Syah Mas Pali dan guru-guru kami dimanapun berada Bismillah Biar bagaimanapun ketika seorang sudah menikah berumah tangga Maka sebaiknya orang tua, kakak, saudara kita tidak ikut campur terlalu dalam dalam urusan rumah tangga Biar mereka menyelesaikan Memang bentuk kepedulian kita Tapi khawatir tadi terjadi kles, terjadi sengketa, pertengkaran dan seterusnya Nah Ustaz bagaimana jika terjadi sengketa, terjadi pertengkaran, ribut Kita sama-sama memiliki ego Mohon maaf, sebetulnya sih manusia biasa lah Kita pasti ada kalanya kesel, mungkin ada kalanya marah dan seterusnya Itu adalah bumbu-bumbu yang membuat persaudara ini semakin terasa indah Bukankah yang kita rindukan dari saudara kita adalah Ketika dulu mungkin kita saling lempar bantal Kita dulu saling kejar-kejaran Mungkin saling bertengkar sampai nangis Itu yang kita rindukan Itulah yang membuat persaudaraan menjadi indah Tapi jangan sampai itu kemudian kebablasan, kelewatan Sampai akhirnya terbawa sampai kita usia sudah dewasa Maka bagaimana cara kita meredamnya Kita belajar dari manusia pertama Yaitu setelah Nabi Adam AS Antara Qabil dan Habil Ketika mereka terjadi sengketa, bertengkar Belajarlah dari Habil Direkam oleh Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 28 Bahada A'udzubillahimina syaitanur rajim La'imbasatta ilaya yada kali taktulani Ma'ana bibasiti yadya ilayka liaktulak Ini akhafu Allah rabbal alamin Saudaraku Qabil Meskipun kau julurkan tanganmu Kau arahkan senjata untuk menyerangku Ma'ana bibasiti yadya ilayka liaktulak Aku tidak akan membalas itu Aku tidak akan menyerangmu Aku tidak akan melawanmu Kenapa? Ini akhafu Allah rabbal alamin Aku takut kepada Allah Kau adalah saudaraku Kita terlahir dari rahim yang sama Kita terlahir karena cinta yang sama Kita terlahir dari daging yang sama Kebersamaan ini yang mesti kita jaga Supaya menghantarkan kita sampai ke surganya Allah Masalah harta Masalah kehidupan rumah tangga Jangan sampai membuat kita bertengkar Karena Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang Barang siapa yang mampu meredam emosinya Menahan Meskipun dia bisa melakukan itu Dia bisa meluapkan emosinya Tapi dia tahan karena takut kepada Allah SWT Maka besok hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya Di hadapan seluruh manusia Allah panggil nama orang ini Lalu Allah persilahkan dia masuk surga Wa yukhayurahu Dipersilahkan untuk memilih Beda dari mana yang ingin Mendampingi dia di surganya Allah SWT Mengalah lah Demi kemaslahatan bersama Terima kasih banyak Ustaz Bani Dan penjelasannya Buat jamaah Islam itu Yang akan di rumah Ya waktunya sekarang kita menjawab pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islam itu indah Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Dari Instagram Mbak Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Mohon maaf izin bertanya Bagaimana menghadapi adik ipar yang suka julitin saya ke suami saya Padahal adik ipar itu Udah kita kasih hidup enak Mulai dari tempat tinggal bareng sama kita Kuliah dibayarin Ongkos pun dikasih Tapi tetap aja suka dijulitin Bahkan difitnah dan suka diadu domba saya ke suami saya Terus apa boleh saya usir dia dari rumah Tapi kalau diusir takutnya saya ribut sama suami Nani Ustaz Maulana Mohon izin Jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah Selesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah Dengan cara apa? Lakukanlah jangan keterlaluan Makanya lebih baik kasih pancin daripada umpan Lebih baik kasih kerjaan daripada bahan Lebih baik kasih alat daripada penyediaan Jadi itu yang kita harus lakukan Oh kalau begini solusinya ini Kayaknya dia sekarang harus selesai seperti ini Dan kalau memang berada pada posisi tengah-tengah Diam 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 Dan dia akan tahu sendiri Oh kenapa ya? Ada masalah ya? Dan mohon maaf Jangan sampai terjadi pertengkaran Masya Allah Na'udzubillah min zalik ya Jelas ya Pertanyaan yang berikutnya dari Amba Allah Ustaz Maulana Mohon izin Apa sih? Ini ya Dari Instagram Amba Allah Assalamualaikum Ustaz Ustazah Saya anak ketiga dari enam bersaudara Adik dan kakak saya Yang cewek minta warisan dibagikan secara rata Biar adil Namun kakak dan adik saya Yang laki-laki Ingin membagikan warisan secara sesuai syariat Tapi sampai sekarang Malah warisan tersebut Belum terlaksana untuk dibagikan Jadi langkah apa yang harus saya ambil Untuk mengenai warisan tersebut Dan agar tidak terjadi konflik Antara saudara perempuan Dan laki-laki ini Terus kalau kita ribut Gara-gara warisan Apakah orang tua bakal menangik Di alam keburnya? Wih Ustaz Syam Mau disin jawab Ustaz Syam Mas Fadli Serta guru-guru kami Serta saudara yang sedang mengirimkan pertanyaan Yang insya Allah Tujuan pertanyaannya Bukan untuk merendahkan saudaranya Bukan untuk mengadu domba saudaranya Tapi tujuannya sangat mulia Yakni agar orang tuanya Di alam kubur Di alam barzakh Mereka bahagia Dengan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh Masya Allah Kalau kita baca ulang pertanyaannya Tentu saja yang benar adalah saudara laki-lakinya Kenapa? Karena mereka ingin membaginya secara syariat Islam Jadi yang mengikuti syariat inilah yang benar Yang mengikuti syariat Islam inilah yang memang sesungguhnya Dia adalah orang yang akan selamat di akhirat Karena kita semua mesti untuk mengikuti syariat Islam Bukan hanya hal dalam hal warisan Jangan juga ujuk-ujuk Giliran warisan Ikuti syariat Islam Ikuti Tapi tidak sholat Subhanallah Giliran warisan karena dia laki-laki Dia tahu lebih banyak bagiannya Syariat Islam Tidak pernah dia sholat Subhanallah Tidak pernah dia ke masjid Tidak pernah puasa Kerjaannya mabuk-mabukan Tapi giliran warisan Syariat Islam Syariat Islam Subhanallah Maka syariat Islam secara kafah Secara menyeluruh Secara sempurna Ikuti semuanya Bagaimana adik perempuannya Bawa mengikuti Kakak laki-lakinya yang bilang syariat Islam Kalau giliran warisan Baru ngomongin syariat Islam Maka subhanallah Kalau ditanyakan Apakah orang tua akan bersedih Orang tua akan bersedih Jikalau selama hidupnya Tidak pernah mengajarkan Anak-anaknya Tapi Orang tua sudah maksimal Mengajarkan anaknya Nah Bagi secara Islam Nanti secara syariat Kalau papa sudah meninggal dunia Jangan kalian bertengkar Karena warisan Nah ini papa tinggalkan Supaya kalian bisa Ya ini Untuk menjadi orang yang Tidak minta-minta Kepada orang lain Hidup mandiri Dengan modal yang papa tinggalkan Kalau orang tuanya sudah maksimal Mendidik anaknya Maka sudah bahagia Di alam barzah Tapi ternyata Kesalahan yang dibuat Anak-anaknya Karena kurangnya pendidikan Dari orang tuanya Maka bisa jadi Dimintai pertanggung jawaban Juga bagi Bagi orang tuanya Kemudian Apa yang harus dilakukan Maka carilah Orang-orang terdekat Pemuka-pemuka agama Yang bisa menyelesaikannya Insyaallah Kalau kami ini Lumayan berjarak Dengan penanya Karena kami di TV Jamaah Mungkin di depan TV Subhanallah Kalau kami di dalam TV Subhanallah Agak terlalu jauh Kalau untuk memberikan Solusi yang terkait Tapi cari Ustaz-ustaz terdekat Pemuka agama Bahkan ke pengadilan agama Mungkin Agar dibagi secara adil Adilnya disini Bukan sama rata Tapi adil Sesuai dengan Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hartanya Orang meninggal Bukan kepada Ahli warisnya Tapi kepada Allah Allah yang membagikannya Kepada ahli warisnya Sesuai dengan Syariat Islam Wallahu ta'ala alam Maka subhanallah Jamaah Islam itu indah Ini mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti insyaallah Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita hari ini Namun sebelumnya Ada info yang sangat Bermanfaat untuk jamaah Yaitu CT Arsa Meluncurkan Platform fundraising Yaitu Berbuatbaik Dot ID Yang telah Meluncurkan 119 lebih Program donasi Yang akan Disalurkan insyaallah Untuk kesehatan Fasilitas umum Bencana alam Pendidikan Dan kebaikan Kebaikan lainnya Nah insyaallah Ini ada sedikit Cuplikan video Dari Berbuatbaik Dot ID Silahkan Ini harapan saya Denda kan Ini udah Agak-agak Dikit-dikit Baca-baca Salawat Tapi harapan saya Harapan gedenya Kepal bacaan-bacaan Al-Quran gitu ya Ayo Ringankan Beban mereka Dengan Berdonasi Di Berbuatbaik Dot ID Subhanallah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!